Hai, perkenalkan, nama saya, siapa ya? Maaf, maaf, saya lupa, nama saya siapa? Karena terlalu panjang perjalanan yang saya lalui, saya sangat suka traveling, tunggu dulu, kecepat mata ini mungkin menghalangi penglihatan, tunggu dulu ya. Banyak sekali tempat-tempat yang sudah saya lalui, tempat itu, wah ada yang indah, ada yang tidak, perjalanan hidup saya panjang, panjang sekali. Dan saya mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Ngomong-ngomong, saya di mana? Mungkin, oh saya ingat. Ini adalah tempatnya. Gilang ya? Gilang, ya, 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 ya. Mana orangnya? Mana orangnya? Mana? Mana? Cuma ada barang-barang, lemari, buku. Orangnya tidak terlihat sama sekali. Mungkin saya tanya saja. Eh, eh, buku, hey, buku, hey, buku, hey. Kebetulan, ada buku di sana. Mungkin dia tahu. Hey, buku. Maaf sebentar ya. Kamu tahu di mana Gilang berada? Hai, kamu bertanya denganku. Aku tidak mengetahuinya. Bukannya kamu tadi di sini? Hmm, ya, memang. Aku sudah di kamar ini bertahun-tahun lamanya. Entah kenapa aku merasa betah di sini. Aku juga mempunyai banyak teman. Kadang kami berbincang, tapi terkadang kami bertengkar juga. Sebenarnya, cuma masalah kecil. Aku tidak sengaja merobek sampul depannya. Iya, begitulah. Oh, maafkan. Kamu tidak bertanya soal itu ya? Aku sadar. Mungkin aku terlalu banyak bercerita. Sangat disayangkan sekali. Padahal saya sudah lama tidak bertemu si Gilang. Apa saya harus menyusul si Gilang? Oh, sepertinya tidak perlu. Biasanya, dia pergi ke dunia lain untuk berjalan-jalan atau berpetualang bersama teman-temannya. Mungkin sekitar beberapa hari dia akan kembali. Terima kasih. Iya. Tidak masalah. Sama-sama. Sebenarnya kamu tidak perlu berterima kasih. Ya, sudah. Eee, kamu kembali menjadi buku saja. Hei, aku ini sudah buku. Ah. Hmm, bagaimana ya? Saya cuma punya waktu beberapa menit untuk singgah kemari. Dan setelah itu, saya akan menyukurkan perjalanan. Ngomong-ngomong tentang perjalanan saya. Wah, sangat banyak rintangan yang saya lalui. Rintangan apa saja itu? Mendaki gunung. Lewati lembah. Ah, itu saya teringat lagu. Itu bukannya lagu Ninja Tori ya? Hahaha. Kalau begitu, maaf. Saya melewati lautan dan pegunungan. Dan jalan-jalanan yang penting. Saya bertemu banyak orang. Dan saya juga bertemu banyak makhluk-makhluk yang pastinya mereka sangat ramah-ramah sekali. Tapi, ada yang jahat juga sih. Harap maklum, di tiap-tiap tempat yang saya kunjungi, memang sangat berbeda-beda. Ada yang panas, ada yang sejuk, ada yang sedang-sedang saja. Sempat waktu itu, saya bertemu teman saya yang bernama si Bonbon. Kalau tahu, yang namanya si Bonbon, dia sangat baik sekali. Mungkin, saya akan mengantarnya ke sini dan bertemu si Gilang. Kali-kali saja, dia bisa akrab dengan Gilang. Selama perjalanan, saya menemukan banyak sesuatu. Kenapa enggak ada ya? Dimana ya? Saya hampir lupa. Ini dia. Ini adalah sebuah kecamata. Kecamata yang bisa melihat apa saja. Yang aneh kecamata. Super. Kecamata imajinasi. Kau bisa membayangkan, kita tidak bisa menebaknya apa yang kita lihat di kecamata ini. Mari kita coba. Bagaimana? Oh, memang begini reaksinya. Menyenangkan bukan? Ya? Baiklah. Lain kali, kita akan bertemu lagi ada perjalanan yang harus saya lalui. Oke? Sampai jumpa. Loh, kok pada nyala? Hah? Pada nonton? Kamera juga nyala. Tadi yang di sini siapa? Berantakan lagi. Ini apa ya? Kecamata siapa nih? Coba gue pakai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax